Terima kasih. 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 Lepas! Terima kasih. 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 Lain kali, Muti tidak boleh begitu lagi di sekolah, ya? Ha-ah. Itu Papa datang. Carin. Ah, bagaimana dia di sekolah? Mengamuk. Kenapa? Tersinggung. Ditertawakan teman-temannya. Hmm, tidak apa-apa. Lama-lama juga terbiasa. Sudah makan? Sudah. Suster, ada kucing. Tidak apa-apa. Cuma suara kucing. Kenangkawan anak kucing itulah yang membuat induk kucing mati tergilas mobil. Maka dari itu anak-anak harus cinta sama orang tua. Karena orang tua selalu mau berkorban untuk anak-anaknya. Kenapa, Mutiara? Apakah mamanya Pus masuk sorga? Kalau mamanya Pus masuk sorga, pasti ketemu mamanya Muti. Papa bilang mama Muti ada di sorga. Hooray! Mau ikat anak saya lagi? Saya gurunya Mutiara. Maaf. Silahkan masuk. Terima kasih. Ada yang penting? Ya, soal Mutiara. Dibanding dengan kawan-kawan lainnya, dia terlalu kasar. Hmm. Lantas? Saya datang kemari karena ingin tahu latar belakang kehidupannya. Sebaiknya Anda mengurus anak-anak cuma di sekolah. Urusan di rumah adalah hak saya. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih atas sikap Tuhan. Tapi perlu Tuhan ingat, kalau begini cara Tuhan mendidik anak Tuhan, percayalah. Dalam waktu 10 tahun mendatang, Tuhan akan menemukan anak Tuhan dalam penjara anak-anak. Hmm. Terima kasih. Eh, tadi pacarmu datang. Masa bodoh bukan urusanmu? Apa-apaan nih? Aku kan cuma bilang si Darta tadi datang. Kenapa jadi marah? Persetan dengan si Darta atau setan luang manapun juga. Hesti, biarkan dia. Pasti ada yang tidak beres dengan dia. Pasti dengan si Darta lagi. Iya, memang. Tapi jangan lupa, si Darta orangnya kan pemalu. Siapa bilang aku pemalu? Sama perempuan, yang penting kita harus cari kelemahannya. Buktinya, selama ini kau selalu bersikap pasif. Ah, jangan panggil aku si Darta kalau aku gagal menaklukkannya. Maksudmu? Aku mau melamar Hana. Hana? Hmm, kau mau melamar Hana? Hahaha. Ya, kenapa? Kau tak akan pernah berhasil kalau kau tak merubah sifatmu. Kau terlalu percaya pada orang. Begitu percayanya kau pada seseorang, sehingga kau tak tahu kalau orang yang kau percaya itu telah mengkhianatimu. Itulah kelemahanmu yang paling utama. Ah, itu kan pendapatmu. Aku lebih kenal siapa aku. Pokoknya kau lihat saja nanti. Kau akan kesodorkan undangan. Eh, kau kemana kau? Kencing. Selamat pagi, Bu Guru. Selamat pagi, Mutiara. Hari ini adalah hari ulang tahun, Mutiara. Ah, selamat ulang tahun, Muti. Terima kasih, Bu Guru. Ini kuih ulang tahun, Mutiara. Untuk dirayakan ala kadarnya bersama teman-temannya. Oh ya, mari silahkan. Mari, Manis. Anak-anak, Hari ini adalah hari ulang tahun, Mutiara. Ayo, rau-ramai kita menyanyikan lagu Panjang Umurnya. Bisa, anak-anak? Ya, Bu Guru. Satu, dua, tiga. Panjang umurnya, Panjang umurnya, Panjang umurnya, Panjang umurnya, Panjang umurnya, Panjang umurnya, Putiara sekarang umurnya berapa? Ribu. Coba sekarang Mutiara tiup lilin. Muti? Muti? Tidak boleh begitu. Pekat setiap tangan. Pekat setiap tangan. selamat menikmati 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 baik selamat menikmati 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 Minum obat dulu Ayo 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 Biar cepat sembuh Mutih gak sakit Mutih kangen sama guru Mutih Ada apa? Mutih tidak mau minum obat Ujuk Atau paksa sampai mau Dia tetap tidak mau Badannya tambah panas Mutih minum obat ya? Mau Papa jahat Mutih benci sama papa Mutih sayang sama guru Oh iya Sebelum aku lupa Ada kabar baik buat kita Nanti Selain acara resepsi Si Faisal mau bikin pesta khusus Buat teman-teman kantor Wah hebat juga Apa dia dapet lotre? Bukan Soalnya kok kan tau Dia bisa kawin sama Ella Akulah jemlangnya Jadi dia mau bales budi Eh Katanya kau mau nyumbang Ben Jadi enggak Apa cuma janji palsu? Jadi Baru-baru ini aku sudah bicara dengan pemimpin bannya Jangan khawatir Kami tidak akan melupakan jasamu Pokoknya Nanti Kalau kalian bertunangan Akan kami bantu Sungguh deh Bagaimana Ana? Eh Pacarmu ngambek Acak jalan-jalan Nah Bobok saja ya Putih bobok Aku tetap pada saranku semula Gunadi Hubungi guru mutiara Aku menghubungi guru celaka itu? Tidak Terserah Kalau kau lebih senang melihat anakmu Tetap dalam keadaan begini Tidak ada obat yang dapat menyembuhkan mutiara Kecuali kasih dan sayang Lemutkan hatimu Jumpai guru mutiara Pada 11 Sariyer Sariym i fork Maaf, boleh saya ganggu? Soal apa? Mutiara Kenapa dia? Sakit Tolong jenggu dia Maaf, saya cuma mengurus anak-anak di sekolah Persoalan di rumah adalah urusan orang tua masing-masing Terima kasih Demi kesembuhanmu, Tiara Aku mohon padamu Untuk datang menjenguknya Satu kali saja Bukankah Anda pernah mengatakan pada saya Bahwa saya hanya berhak mengurus anak didik saya Hanya di sekolah saja? Ya, itu memang benar Tapi kalau tidak salah Anda juga pernah mengatakan Kalau saya salah dalam memindah anak saya Maka saya akan menemukan anak saya dalam penjara anak-anak Dalam waktu 10 tahun mendatang ini Apa hubungannya dalam persoalan ini? Saya mulai merasakan kesalahan saya Dalam memindah Mutiara selama ini Bagus Kalau Anda sadari itu Saya rasa masih belum terlambat untuk merubah sistem pendidikan Anda terhadap Mutiara Kembali ke soal Mutiara Sekiranya kau keberatan datang sebagai seorang guru Barangkali aku masih bisa berharap Kau datang sebagai manusia Yang masih memiliki sedikit saja rasa kemanusiaan Akan saya jadikan bahan pertimbangan, Kelak Baiklah Terima kasih Kembali Kau tidak boleh bersikap begitu, Hana Kenapa tidak? Dia pernah memperlakukan saya lebih dari itu Kau boleh benci padanya Tapi tidak pada Mutiara Anak yang tidak berdosa itu Laki-laki seperti itu Memang perlu diberi pelajaran Laki-laki seperti Gunadi Memang perlu diberi pelajaran Tapi bukan dengan cara menyiksa Mutiara Aku sudah bilang Aku tidak punya pilihan lain Laki-laki seperti Gunadi Perlu diberi pelajaran Dengan cara begini Kau salah Kalau begitu pandangan hidupmu Mungkin dengan mendatangi Mutiara Secara tidak langsung kau sudah mengalahkanku, Nadi Jadi? Tenguklah Mutiara Kau mau, kan? Ya Muti mau makan apa? Nanti Papa beli Supaya cepat sembuh Muti mau ketemu sama Bu Guru Muti Kalau Muti sudah sembuh Bisa ketemu Bu Guru di sekolah Kenapa Bu Guru tidak mau lihat Muti sakit? Bu Guru sibuk Papa bohong Papa selalu bohong Selamat malam Selamat malam Saya mau menjegup Mutiara Silahkan Silahkan Bu Guru Bu Guru Bu Guru Muti kangen Bu Guru juga kangen sama Muti Bu Guru Bu Guru Muti mau sekolah lagi Muti mesti sembuh dulu Muti gak sakit Muti kangen sama Bu Guru Sungguh Sungguh Sebentar ya Gak mau Muti mau dikenang sama Bu Guru Bu Guru mau bicara sama Papa Muti Sebentar Sungguh Sungguh Sama suster dulu ya Kayu Muti Bagaimana? Kalau bisa besok Mutiara sudah diizinkan sekolah lagi Tentu kalau dia sudah sembuh Dia tidak sakit Dia tertekan oleh rasa rindu yang dalam sekali Rindu pada teman-temannya di sekolah Rindu akan kasih Yang mungkin tak pernah dirasakannya selama ini Oh Maaf Mungkin aku melantur terlalu jauh Tapi semua ini ku lakukan demi kepentingan Mutiara Aku yang harus minta maaf padamu Maaf atas kekasaran sikapku selama ini terhadapmu Aku benar-benar telah melakukan satu kekeliruan Sudahlah Semua orang pernah berbuat kekeliruan Termasuk aku Lupakanlah semua yang telah berlalu Terima kasih Sekarang Kalau kau tidak keberatan Aku ingin mengajak Mumah ke malam Sebagai tanda terima kasih Sudah malam Jangan malam ini Kapan? Kita lihat saja nanti Oke Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Kau sering kemari? Hampir setiap hari aku habiskan waktuku di tempat-tempat seperti ini. Untuk minum. Minum? Ya, aku seorang alkoholik. Terlalu banyak minum minuman keras. Rasanya kurang baik buat kesehatan. Maaf, aku tidak bermaksud melarangmu. Justru aku lebih suka kalau kau larang. Sudah lama aku lupa caranya orang tersenyum. Terlalu sibuk barangkali? Ya, begitulah. Sibuk mengejar karier? Ya, karier dan uang. Tadinya aku kira karier dan uang adalah sumber segala galanya dalam hidup ini. Nyatanya? Aku keliru. Kenapa keliru? Uang dan karier tidak dapat menyamin seseorang untuk tidak ditikam kesepian. Ayah sih tadi ngasih izin. Tuh, ibu jadi marah-marah sekarang. Ah. Hana sudah cukup dewasa. Ia bisa jaga diri. Kalau perginya dengan si Darta, mungkin saja ya bisa jaga diri. Ini kan dengan Bu Nadi ya? Iya, iya. Biasanya memang Hana... Tak pernah bulan malam. Barangkali? Mudah-mudahan saja. Karena banyak kempes. Hah? Apa bunganya dengan ban kempes? Tidak. MGAN dan sama. Mejah. Masalah. Tidak. 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 Dia hidup. Tidak. 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 Di tengah tepisan kamu, kulihat cahayamu yang menghantar hati ini Kuhantai cinta bahagia dan abadi Cahayamu yang menghantar hati ini Kini ku rasa dalam hidup berita Kau kini ku harapkan Kau mungkin ku doakan Pada yang maha kuasa Semoga cahayamu yang menghantar hati ini Cahayamu yang menghantar hati ini Semoga cahayamu yang menghantar hati ini Jadi, apa yang harus kita lakukan, ayah? Nah, sebaiknya hubungan mereka Itu mereka datang Selamat malam Selamat malam Maaf Terlambat menghantar Hana pulang Duduk dulu Terima kasih Permisi Tunggu, Hana Besok tidak ngajar? Ngajar Hana Tidak baik Pergi dengan orang yang baru dikenal Sampai larut malam Baik, ayah Terima kasih selamat menikmati 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 jadi kita selamat menikmati 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 Kau dan Siddhartha tidak pernah pulang sampai malam begini. Serba salah. Pergi dengan Gunadi tidak boleh. Dengan Siddhartha juga tidak boleh. Sampai aku boleh pergi dengan siapa? Dengan hantu. Eh, jangan bicara sekasar itu. Jangan tercampur. Ini adalah persoalanku. Persoalanmu adalah persoalan keluarga. Dan aku adalah anggota keluarga. Jadi, aku berhak memberikan pendapat. Pendapatmu selalu sumbang. Kau cemuhkan kelemahan Siddhartha. Kau remehkan posisiku Nadi sebagai dudak. Apakah pendapat semacam ini yang harus kudengar setiap hari? Hana, kenapa jadi begini? Ibu dan ayah tidak pernah melarang dengan siapa saja kau mau pergi. Asal, ingat, kau seorang guru pengasuh taman kanak-anak. Kalau begini caranya, sebaik aku berhenti jadi guru taman kanak-anak. Berhenti. Selamat pagi. Selamat pagi. Bisa ketemu dengan Bu Hana? Hana hari ini tidak masuk. Kabarnya sudah meminta berhenti. Terima kasih. Hana. Oh, kau. Boleh aku bicara sebentar? Sudah berapa kali aku mencarimu. Tapi selalu gagal. Kenapa kau mencari aku? Apa sebenarnya yang membuat kau tiba-tiba berubah? Sudah apa-apa. Jangan siksa aku seperti ini. Tak ada yang menyiksamu. Mungkin aku yang tidak tahu diri. Kenapa kau repot ngurusi aku? Kau kan sudah sibuk dengan menirah. Dia sudah lama kucoret dari dalam hidupku. Aku bukan orang yang senang dibohongi. Pernah aku membohongimu? Seorang laki-laki yang mencoret nama perempuan dari dalam hidupnya. Tak akan menyimpan potret perempuan itu dalam kamar kerjanya. Karena dia adalah ibu anakku. Ibunya Mutiara? Iya. Bagaimana mungkin? Dia sudah meninggal. Sedangkan perempuan itu masih hidup. Kau keliru, Hana. Kami bercerai. Karena dia bergaul dengan laki-laki lain. Di saat aku berjuang untuk meningkatkan taraf kehidupan rumah tangga aku. Kenapa tak kau ceritakan dari semula? Karena aku takut dengan kau. Bagaimana aku bisa memaafkanmu? Kalau perbuatan gila itu kau lakukan di depan mataku. Aku juga tidak pernah minta maaf padamu. Jahanam. Setan. Aku bosan dengan makianmu yang kotor itu. Laki-laki mana yang tahan dengan perbuatan seperti kau, ha? Kau yang buat aku seperti ini. Hah? Sudah. Ngomel saja. John. Semuanya telah aku korbankan untukmu. Keluargaku. Rumah tanggaku. Aku lari dari suamiku. Bahkan aku tinggalkan anakku yang berumur empat bulan waktu itu. Semuanya ini karena kau, John. Lalu sekarang kau mau menyenyakkan aku. Hei, perempuan. Ingat. Aku tidak pernah menyuruhmu lari dari suamimu. Baik. Aku akan ingat semua itu. Tapi ingat. Aku sanggup membunuhmu kalau sampai kau meninggalkan aku. Ah, ngomong kosong. John. Aku bersumpah. Aku bersumpah akan membunuhmu. Kalau yang ini warna apa, sister? Hmm. Yang itu dikasih warna biru. Kalau merah saja? Hmm. Yaudah. Kita langsung pergi. Yuk. Hei, ngapain ngelamun? Saya kumbang kehilangan sayap. Kembang depan mata bisa disambar kumbang lain. Aku berani bertaruh. Kalau saja kau berani bersikap seperti laki-laki lain, yang akan dipilih Hana pasti kau. Bukan Gunadi. Duda yang sudah punya anak satu itu. Apa salah saya? Lucu sekali. Rupanya kau tidak pernah tahu apa kesalahanmu. Coba dengarkan aku. Sejak pertama kali kau datang ke rumah ini, sampai sekarang, yang kau lakukan adalah duduk seperti anak sekolah. Kemudian, menunduk. Seperti perawan yang sedang dilamar. Padahal maksud kedatanganmu adalah untuk mendekati, dan sekaligus menarik perhatian Hana. Bagaimana perempuan bisa tertarik kalau kau bersikap seperti itu? Hmm. Alah. Bu Guru, pus yang kecil dulu punya ibu tiri enggak? Pus yang mana ya? Yang mamanya mati. Kenapa? Ibu tiri pun jahat. Ah, enggak. Kata suster, semua ibu tiri itu jahat. Tidak semua ibu tiri itu jahat. Tapi, Muti enggak mau punya ibu tiri. Sebab? Takut. Nanti Muti dipukul. Siapa namanya? Hana. Yang ku kenalkan di pesan pertunangan Hesti dulu. Jadi dia yang akan menjadi ibu tiri anakku. Maksudmu? Aku bekas istri yang guna di. Hmm. Sungguh. Tapi aku yang salah. Imanku lemah. Sebenarnya dia adalah laki-laki yang baik. Harusnya waktu itu aku mengerti bahwa dia berjuang untuk kami. Bukan untuk dirinya sendiri. Si John Jahanam yang membuat aku seperti ini. Segala sesuatunya dimulai ketika John berhasil membujukku untuk tidur di saat aku kesukurian. Gunadi memang selalu pulang larut malam. Tapi hari itu dia pulang lebih cepat dari biasanya. Sekarang setelah dia puas dia mau tinggalkan aku begitu saja. Sebenarnya aku ada niat untuk menghalangi hubungan Hana dan Gunadi. Kenapa? Hana adalah pacarku dan aku masih mencintainya. Tapi bagaimanapun juga segala sesuatunya aku serahkan pada Hana. Aku tak dapat memaksa dia untuk tetap mencintai aku. Kembali ke persoalan Gunadi. Apa yang sebenarnya kau inginkan dari Gunadi? Untuk mengharapkan Gunadi kembali lagi kepadaku. Memang tidak mungkin. Aku hanya ingin bertemu dengan Mutiara, anakku. Coba kau hubungi Hana. Aku kira dia mau menolongmu. Akanku coba. Selamat pagi. Pagi. Mengganggu? Tidak. Silahkan masuk. Silahkan duduk. Masih ingat saya? Masih. Yang menyanyi malam itu. Tidak mengajar? Sudah berhenti. Ada yang bisa saya tolong? Ya. Tolong pertemukan saya dengan anak saya, Mutiara. Kenapa saya? Saya tahu. Gunadi sangat mengintaimu. Hanya kau yang bisa melembutkan hatinya. Aku kira, sebagai ibu kandung Mutiara, kau mempunyai hak penuh untuk menjumpainya. Seharusnya memang begitu. Tapi Gunadi selalu melarang. Saya tidak bisa mengharapkan apa-apa lagi dari dia. Termasuk menemui anak saya sendiri. Apa yang bisa saya lakukan? Saya tidak punya hak apa-apa terhadap Mutiara. Kau bisa membujuk Gunadi. Aku yakin. Kau bisa. Saya tidak berjanji. Tapi akan saya coba. Tadi pagi aku ketemu dengan dia. Siapa? Mira. Dia datang ke rumahku. Aku tidak mendengar apa-apa tentang dia. Kau harus. Ini masih menyangkut dirimu. Aku tidak ada hubungan lagi dengan perempuan itu. Tapi dia ada hubungan dengan anak-anaknya. Anakmu. Ibu Mutiara sudah tidak ada dalam ingatanku. Tidak ada dalam ingatanmu. Tapi ada dalam kenyataan. Kau tidak bisa lari dari kenyataan. Bagaimana kalau kita bicara persoalan lain saja? Aku pusing. Kau cuma pusing. Tapi hati kecilku menangis. Aku tidak mau tertawa di atas tangisan kaum sejenisku. Aku perempuan, Gunadi. Aku tahu bagaimana perasaan Mira saat ini. Perasaan. Perasaan apa yang dimilikinya? Seorang ibu tetap seorang ibu. Betapapun kejamnya dia terhadap suaminya. Mira merindukan Mutiara. Tidak. Itukah suara kebencianmu yang selama ini kau lampiaskan ke Mutiara? Anaknya tidak berdosa itu. Itu adalah hakmu. Hak sebagai manusia yang merdeka. Memang aku akui bahwa selama ini aku terlalu lama membiarkan kau begitu saja. Lama-lama aku pun mulai berpikir bahwa aku tak dapat membiarkan perasaanku terinjak terus-menerus. Aku tidak pernah merasa meninjak atau melukai perasaannya. Tapi sudahlah. Aku tidak mau kita berpisah dengan rasa dendam atau sakit. Aku ingin kita berpisah dengan cara baik. Maksudmu? Soal Gunadi. Tapi kalau kau menganggap bahwa jalan yang kau tempuh itu dapat memberikan kebahagiaan padamu, aku rela melepaskan kau. Dengan melihat kau bahagia, aku sudah terhibur rasanya. Bismillah kelemahanmu selama ini. Sebenarnya aku ingin melihat kau berontak menghadapi sikapku ini. Aku ingin kau benar-benar sebagai laki-laki yang tanggung pertahankan miliknya. Kau belum lagi menjadi milikku. Dan di samping itu, aku tak dapat merobat sikapku yang telah kumiliki sejak dulu. Oh iya, kembali ke soal Mira yang aku ceritakan tadi. Aku kira kita harus banyak menolong dia. Ya. Bagaimana kalau kita ke rumahnya? Baik. Baik. Akan kucoba sekali lagi. Duduk, Tlein. Duduk. Ayo, duduk. John? John? Mokumlah nakatau. Mokumlah niri, mokumlah niri. John? Mokumlah nakatau, John? Ah? Aku sudah berjanji. Kalau kau berani tinggalkan aku, akan kubunuh kau, John. Daripada kau bunuh aku, lebih baik kau bunuh nyamuk. Akan kubunuh kau. Minggi. Minggi. John! Hei, dengar. Mulai hari ini, kita resmi pisah. Dan kau, bebas. Seperti semula, kita tidak pernah punya surat nikah. John! mom! Sampaiknya, jangan di tinggal. Mutiara Mutiara adalah hakku Dia tidak akan kupertemukan dengan perempuan itu Titik Kau eh huis Aku Aku eh huis Kau sudah termakan oleh bujukan perempuan itu Kalau kau tidak eh huis Bawa Muti sekarang juga Tidak Kunadi Kalau kau tidak mau datang untuk dia Aku mohon kau mau datang demi untukku Aku tidak bisa maafkan diriku Kalau aku tidak berhasil mempertemukan Muti dengan ibunya Tidak Aku tidak akan menemui perempuan itu Pengecut Aku bukan pengecut Kalau begitu Buktikan sekarang Bahwa kau berani menghadapi kenyataan Sebagai seorang laki-laki Yang betul-betul laki-laki Beri dia kesempatan untuk memeluk Mutiara Anakmu Anakmu Anak kandungnya Baik Sungguh? Ya Demi kau dan masa depan Mutiara Beri dia kesempatan untuk memelukmu Beri dia kesempatan untuk memelukmu Ini Mama Muti Bukan Mama Muti ada di sorga Muti tidak boleh begitu Ini Mama Muti Tidak mau Muti tidak mau punya ibu tiri Ini mau kembali ke papa saja Sester Pulang saja Pak Siapa sih orang itu, Pak? Bu Guru bilang Itu Mama Muti Betul, Pak? Muti 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 Betul, Pak? Muti Maafkan aku Tapi papa bilang Mama Muti Ada di sorga Muti Maafkan Mama Muti Mama 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 Terima kasih telah menonton